Shalom saudara pendalam Tuhan Saudara saya merasa kasihan sih melihat kondisi Agustan apalagi saat ini beliau langsung mengatakan bahwa dirinya tidak dipedulikan oleh sesama Ustadz nah saudara pendalam Tuhan sebelum kita lanjut mari kita menonton duplikan video yang berikut ini saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman ya khususnya Ustadz ya saya bel berhari-hari-hari tidak ada yang merespon satupun kita ini masih saudara seukua bagaimana? akhirnya saya ngebel pendeta malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz catat ya ini ya saya sangat kecewa, bener-bener sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim saudara-saudara Ustadz ya terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah itu gak ada egoisme yang ada egoisme kangkuhan hidup yang ada gak bakal kita mau menang melawan mereka istri saya sampai kecewa disini ada saksinya bukan saya sendiri ada Pak Asep disini yang nemeni berhari-hari mana care-nya, mana kepeduliannya dimintain doa aja gak bisa apa lagi dimintain duit misalnya ini anak ini minta doa bukan minta yang lain-lain sebegitunya kalian ya anak salah kecewa di aplodasi nah saudara-saudara peralaman Tuhan yang dicukur berikan video daripada Ustadz Agustan dimana dalam video itu dia menyampaikan rasa kecewanya beliau mengatakan bahwa dirinya tidak dipedulikan oleh sesama Ustadz jangan kan minta uang minta doa aja tidak ada yang mau kata beliau akhirnya beliau sendiri berkata bahwa dia lebih mudah memanggil pendeta yang lebih mudah baginya memanggil pendeta daripada sesama Ustadz selalu saya tidak memandang beliau dari sudut atau dari sisi sikapnya itu tapi saya memandang beliau ya dari sisi kasih yang saya miliki ya sebagai orang Kristen yang sudah dididik di dalam kasih selamatkan Tuhan saya tergantung sekali membantu Ustadz Agustan tapi apalah daya jarak tidak memungkinkan saya hanya bisa menyampaikan doa saya kepada beliau kiranya Tuhan yang menolong beliau menyembuhkan beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau dan saya senantinya sabar doa juga supaya ke depan ya beliau bisa lebih lagi mawas diri ya bisa lebih lagi menyampaikan pesan-pesan yang memberkati banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan seperti di videonya yang beberapa waktu lalu selamatkan Tuhan harapan kita bersama supaya dengan kejadian ini ya Ustadz Agustan lebih lagi mawas diri dan lebih lagi berpikir jernih ya siapa yang mampu menolongnya dalam segala keadaannya ya saudara ke dalam Tuhan dari sisi iman Kristen saya katakan bahwa hanya Tuhan yang menolong kita ya kita tidak bisa menaruh harapan sepenuhnya kepada sesama kita manusia ya karena manusia sewaktu-waktu bisa mengecewakan ya tetapi ya Tuhan tidak pernah mengecewakan jadi pesan saya buat Ustadz Agustan lebihlah mendekatkan diri kepada Tuhan carilah Tuhan dan saya percaya bahwa beliau pasti ditolong oleh Tuhan hal yang terpenting adalah bagaimana beliau berserah diri dan penting juga ya penting juga minta maaf kepada orang Kristen atas sikap beliau yang beberapa waktu lalu melakukan hal yang tidak terpuji terhadap Alkitab yang itu mengketutin Alkitab ya saya rasa beliau harus minta maaf kepada orang Kristen terutama kepada Tuhan karena apa yang dia lakukan itu sungguh tidak baik dan sungguh tidak memuliakan Tuhan nah saudara ke dalam Tuhan sekali lagi ada doa saya buat beliau dan pentingnya yang dua kita bersama kiranya Tuhan menolong beliau menyembuhkan beliau dan terlebih lagi kiranya sinar daripada Tuhan menyinari hati beliau sehingga ke depan beliau benar-benar menyadari akan kebenaran dan kembali kepada kebenaran itu sendiri nah seolah-olah Tuhan saya tidak penyelir menonton pesan dalam video ini kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua terima kasih telah-olah terima kasih telah-olah